Oke guys, balik lagi bersama gue, Michael Raja Terakhir dari Isekai Oke, kita coba pake ini biar muka menjadi lebih enak Gimana mukagwa? Udah segera belum? Oke guys, balik lagi bersama gue, Michael Raja Terakhir dari Isekai Di segmen Coffee Shop Talk kali ini Temen-temen pasti agak sedikit bingung kan, kenapa di depan gue ini ada mainan-mainan Ampas, enggak Gue enggak tahu namanya ini apa sih? Dx, ya Dx aja, Dx Super Sentai Oh, kira gue Dx itu itu loh yang Dx Yang mainan-mainan berupa-banyak yang mainan adalah Sentai Bukan enggak Dx, Dx di benakmu, ini serius? Gapan enggak, coba, sorry Enggak, Dx di benakmu itu adalah Dx Cogokin Mazinger, Great Mazinger, Com Butler Ayo murah, kalau itu Mazinger lagi, Mazinger lagi Ya enggak, 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 enggak Maksudnya gue enggak tahu penonton Isekai itu apakah seluas itu juga wawasannya Ataukah seperti gue wawasannya terpatok di yang namanya Dx itu harus Dx Cogokin Atau Dx Makros gitu kan Nah, jadi ternyata dari Bandai Anjing, logonya beda lagi Bandai nya Bandai Namco, Bandai Namco kali ini Oke, jadi kita banyak pengetahuan yang kita enggak tahu ya guys ya Oke, jadi di depan gue ini ada Dx apa nih Fi? Nah, jadi ini adalah Dx Don't Only Taijin dari Enggak, keseluruhan ini apa nih? Dx doang nih? Dx, ya Dx aja Oke, Dx ini lebih ke Fokusnya di Super Sentai Super Sentai itu Power Ranger ya guys ya Buat temen-temen yang cuman ngikutin Eh beda, beda Beda dong, Super Sentai Super Sentai Iya Gak terima gue Shit, salah dong gue Enggak, gue nangkapnya gini, gue nangkapnya gini Power Ranger itu adalah versi Amerikanya Betul Super Sentai versi Jepangnya Tapi jangan disamain Iya Jangan disamain WTF men, kenapa? Jangan disamain, jangan Lo nonton Transformers, saya versi Jepang Sama versi Semen ini gak beda gak? Yoi Kalau sama versi Jepang, ada lagi sendiri Hehehe Abis lu Hehehe Abis ya, terima kasih, jadi orang lain Cengok lagi di sini Oke Oke Ada yang cengok, lagi ada yang cengok Oke 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 Sebelumnya buat temen-temen yang bingung Gue mau kasih tau gue baru pulang dari Tea Party With The Queen Elizabeth Makanya gue pake topi ini biar Renduk, ada bunganya Ada bunganya Biar shade gak kena ke muka Dan menjauhkan kulit dari kanker kulit Yoi Terus mau ngingetin temen-temen Jangan lupa untuk Like Hehehe Hehehe Jangan seriusan Like, comment, share, subscribe Sama Like, comment, share, subscribe Udah 4 itu Like, comment, share, subscribe Ya kan? Ya itu tadi tadi Oke Udah Jadi Kita Episode kali ini kita ngebahas DX Sentai Tapi Seputaran Sentai Dan temen-temennya Power Ranger Yoi Enggak, sentai aja Sentai aja Sentai aja Oke jadi Buat yang gak tau jadi Bisa diartikan gak sih Sentai itu Power Ranger Jepang? Sentai itu adalah Power Ranger Jepang Enggak, jadi gini ya Kalo-kalo secara harapnya ya Oke Super Sentai itu ya Dulu diawali dari Go Ranger Di tahun 1971 ya Anjing wak Eh tujuh apa? tujuh enam ya? Go Ranger Dari Go Ranger Himitsu Sentai Go Ranger Himitsu Sentai Go Sugoi Subarashiii Neeeee Kalo ditranslate tuh sebenernya squadron Pasukan aja gitu loh Berapa orang dia? Berlima, awalnya berlima Oh sama berlima ya Berlima Cuma tiap tahun itu mereka tuh punya Arsenal nya Arsenal nya Apa itu Arsenal itu apa? Apa namanya Kendaraan Kendaraan Ya jadi kendaraan Nah sebenernya Super Sentai sendiri tuh baru ada robotnya Di Battle Viver J Enggak yang pertama Go Ranger ini Jadi gak ada perobotnya? Cuma kendaraan doang? Belum Iya jadi kalo di Oke jiban dong Cuma rame-rame gitu kan Iya Dulu kalo di Go Ranger itu ada Ada apa namanya Ada motor Ada mobil gitu Oke Yang paling Yang jadi Andalan mereka tuh nih Fahri Blun Itu pesawat Itu pesawat Gambarnya kayak gini nih Nah gambarnya nih Ini lihat ya Nah itu gambarnya Tuh Tuh Sama Fahri Dorin disini nih Tuh Nah Fahri Dorin Tuh Nah Fahri Dorin Saya bantu Saya bantu nanti cari gambarnya Oke 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 Jadi belum bisa gatai tuh? Belon Belum ada robot Oke Belum ada robot Di jaka nya juga belum JAKQ 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 Bang JAKQ 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 JQ JQ Sentai kedua Sentai keduanya Engga 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 Total super sentai udah berapa banyak Hingga tahun 2022 ini Dari tahun 71 Sampai sekarang udah berapa banyak Yang official ya What the fuck men Ada berapa sih Ada yang ga official lu Kan kita bicara yang official dulu dah Yang official totalnya 46 Di tahun ini Oh banyak sekali Ya Ultraman kalah ya Ultraman kalah Mas Singer Tidak Tidak Mas Singer tetap menang Kenapa sentai belima Keroyokan Mas Singer sendiri bro Tapi backupnya banyak Tidak tetap Mas Singer tetap lebih top Oke Tapi ga bahas mas Singer Pasti kalah soal yang lain juga Jadi kita akan bahas super sentai aja Nah terus Total tadi berapa? 46 Itu setiap tahun tuh pasti ada sentai baru Dari tahun Berarti 2021 Ya 76 76 Gila ya Gila banget loh Tadi bilang 71 Dari tahun 76 Tahun 76 76 Kan di hitung sampe 45 Gorenger kan ga setahun Gorenger 2 tahun Iya Nah temen-temen yang nonton Kalau punya pengetahuan yang lebih hebat dari narasumber gua nih Silahkan bisa nonton ya Dia bilang 71, 76 Yang bener Gorenger kapan Tapi jangan googling ya Oke terus Dengan perkembangannya zaman nih Ini mainan officialnya kayak gini Officialnya kayak gini Ini apa ini Nah ini tuh super seata di tahun 2000 Super apa sentai? Super sentai Super sentai Super sentai Kenapa Fi? Nah Sentai tuh dulunya kan Cuman ya Cuma pasukan biasa aja gitu Yang cuma pake baju, kostum Nah Makin kesini tuh Makin makin absurd aja tuh Sumber tenaganya mereka Berubah lah titelnya menjadi Super sentai Awalnya sentai doang Awalnya sentai aja ya Pasukan aja Squadron Sejak kapan berubah menjadi Nama Super Sentai? Sebenernya kan Definisi Super Sentai tuh awalnya dari Ini deh yang anniversarynya ke 10 Di Life Man Turbo Ranger Eh Turbo Ranger bener Turbo Ranger Turbo Ranger gue masih punya mainan itu Nah Tidak masuk ke Tapi gue ini super sentai Super sentai Official nama Super Sentai sendiri tuh Di Universiti ke 10 Eh anniversarynya ke 10 tahun Jadi tahun 81 atau 86 Turbo Ranger Eh Turbo Ranger tahun 90an ya Enggak 86an Kalau Mas Man Hikari Sentai Mas Kemang Itu Tungguan ga ya Oh itu gue masih punya tuh Iya Tapi itu masuknya Godaikin kayaknya ya mainannya Enggak, BDX Masih BDX Ini pengetahuannya sangat Berwawasan sekali ya Anak-anak muda jaman sekarang Ya kalau kita pake Almas Singer Itu lagi Itu lagi Enggak asik ya Kurang ngajarin nih Nanti kita akan bahas Mas Singer Tiga episode ya Tiga episode Tiga episode Saya sendiri Saya sama saya berdua Saya sendiri Karena yang lain pasti enak Yang lain pasti enak Oke terus terus Jadi ini Namanya apa yang ini Nah ini Super Sentai di tahun 2020 Namanya Kiramejer Ini Kiramejer 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 nama robotnya Kiramejer Kiramejin 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 nama robotnya Terus ini apa Ini apa Nah jadi Kan tiap tahun tuh ganti sentai terus tuh Setiap tahun pasti ada mainannya juga Betul sekali Nah pertanyaan gue gini sekarang Ini pertanyaan sederhana Apa tuh Buat robot komplitis kayak gue nih Ya kan Apakah skalanya ini semua in scale Atau memang Beda-beda Beda-beda Kalau in scale kayaknya enggak ya Oh jadi setiap setahun Pihak Bandai Namco ngeluarin produk Super Sentai nya Belum tentu scale Enggak Kayak ini kan gue ngediatanya kan kecil ya Iya Kita bandingin sama yang selanjutnya Yang tahun berikutnya ya Ini tahun berapa Ini tahun 2021 2021 Oh ini 2020 2021 2022 2022 ini tahun berapa Ini 2021 Ini cuma nanti 5 tahunnya baru Barang prototype 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 itu Jadi ini sekai Aduh 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 Gak di serius ini tahun berapa di serius ini Ini 2021 Jadi gini saya jelaskan dulu ya Jadi ini tahun Kun 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 Bentar Aus Kun Bahasanya sangat serius Aus Aku minta cofi light aja kun It's iKaay It's iKaay It's iKaay It's iKaay Tadi tahun 2021 2020 Eh 2020 Ini 2021 Tapi lu bilang ini 2021 juga Iya Ini Di satu series Barengannya nih Oh ini satu film Tapi ada dua robot Satu seri ya Jadi ini main Mekan Ultimate Gatai nya Oke, ini foam biasanya, ibaratnya gitu Nah yang ini nih, ini khusus nih entah kenapa Bandai bikin yang ini nih Jadi mereka kayak ini, bridgingannya dari Zenkaiger, nge-bridgingin ke sini, ke Dawn Brothers Jadi mereka itu kalau berbeda serial, kalau berbeda tahun bisa jadi satu Iya Oh jadi di film yang tahun 2023 nanti, sebelum robot utamanya keluar 4ranger baru, eh Sentai barunya itu, bisa-bisa dia robot ini keluar dulu nih Bridgingannya, ada bridgingannya lagi nanti Oh jadi ada sambungannya dulu ya, ada prequel-prequel dikitnya ya Apakah setiap Sentai begitu atau nggak juga? Nah ini makanya saya bilang spesial, karena ini baru pertama kali jadi dianggap sequel Karena Dawn Brothers mau dianggap sequel, jadi dibikin robot barengannya ini Oke 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 Kalau sebelum-sebelumnya biasanya Sentai tuh hubunginnya tuh di summer movie-nya Ada mau Di summer movie-nya sendiri tuh ada mecha eksklusifnya lagi Ada movie-nya lagi Oke jadi selain TV series, drama beranteman-beranteman meledak, ada meledak-meledak di belakang Ada asep Asep, meledak, terus ada movie-nya juga? Yoi, setiap tahun tuh Oke 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 Lu nih V, sebagai seorang antusiasme Super Sentai ya atau Power Ranger ya Berapa banyak koleksi Sentai lu? Definisi banyak Ya banyak pokoknya Dari total 40 Sentai ini berapa banyak yang lu udah punya checklist lu? Checklist? Tiga Gak, gak tiga juga Tiga, jadi gini Itu lima sih betul, ada lima Delapan? Tujuh Tujuh Kalau saya sendiri Ya semua Sentai udah ada semua sih Wih Udah ada Jadi ada 40? 46 sama ini 46 Sisanya berupa gambar atau foto Iya Cetak, keperin sendiri Wajar masih single ya 40 Sentai-nya Coba Sentai-nya dikurangin Pasti udah ajak kepada yang mau kan? Iya Duit buat lamaran beli Sentai Buat ini beli Sentai Oke gue lanjut lagi ke nanyaannya Sentai ya Gue denger-denger nih Gue denger-denger Tahun ini adalah tahun yang membahagiakan untuk kolektor Sentai Karena katanya mainannya jadi punya Yang gue denger ya Gampangnya gini Mainannya jadi punya artikulasi Emang yang sebelumnya gak punya artikulasi atau gimana sih? Gue agak-agak bingung sebenernya gitu Iya Karena Ya gue ngeliatnya sih Gue ngeliatnya ya Sepenglihatan mata manusia normal memandang Oke Tapi memang mainan anak-anak Betul Iya kan? Memang mainan anak-anak nih Tapi oke gitu Apa sih yang membuat Sentai 2022 ini Berbeda sekali dan katanya Sold out dimana-mana harganya naik Terus nyarinya susah Scoupernya banyak Menang penghargaan Iya kan Terus Apa gitu Dan tariknya apa Oke ini saya jelasin dulu dikit ya Oke Dikit tapi banyak sebenernya Sedikit banyaknya banyak gitu Sedikitnya ada banyak ga sih Jadi lu harus ngerti bahasanya anak muda jaman sekarang Sedikit banyak itu artinya Sedikit 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 Jadi banyak kayak IG story, titik 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 jadi gini mecha sentai tuh dulu, dari dulu ya mainan mecha sentai tuh sorry, ini kenapa bener bu belum bilang oh iya oh iya, oh iya, oh iya gak sempet jadi sebenernya mainan mecha mecha sentai tuh fokusnya tuh ke gatainya ke gimmicknya sama elektriknya emang ada elektriknya ini? contohnya nih, yang sebelah ini nih, yang Zenkaiger coba oh my puter puter bunderan di depan, yang dada puter, puter oh iya guys ada suaranya guys gimmicknya mantap gimicknya enggak 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 atas belakang aja, clear tombol nah oke 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 udah tuh, tunggu selesai lu panjang sekali ya eh Dx Cogokin kalian boleh berkaca ya sama mainan ini ya harga range berapa range yang ini? ini kan sebenernya terjual terpisah ya iya, lengkap berapa? lengkap mungkin 12 ribu iya 12 ribu iya kurang lebih 1 juta setengah ya kurang lebih sama ongkoskrim sama cukai ya hitunglah 2 juta, hitunglah 3 juta hey Dx Cogokin, lu harus berkaca sama mainan yang ini lu jual barang 8 juta setengah sampai 15 juta lagunya cuma gitu-gitu doang ini lagunya banyak banget dan panjang banget berkaca 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 mikir udah seriusan ini ah capek naaf lanjut nih oke oke jadi pada inti itu Dx Meka-Meka dari Meka-Meka dari Super Sentry itu yang pentingnya itu gatainya gimmicknya sama electricalnya doang jadi lebih ke user experience ya sama gimmick-gimmick gimmick-gimmicknya ya gimmick-gimmick dari sisa dalanya sendiri jadi gatainya seperti apa berubahnya seperti apa itu menyesuaikan itu oke makin kesini dulu tuh bahkan Dx Sentry itu ada ada part besinya daikas ada part besinya iya cuma ini saya bawa yang versi-versi baru nih 3 tahun terakhir aja nih oke kalau dibawa semua penuh ya meja kita ya kayak waktu itu yang Mas Arfi sama Sofubi ya penuh kita gak bisa gerak oh iya lemar ini gak muat ini makasih ya Gun gak muat gak muat di lemar ini jadi dulu dari awalnya ada daikasnya dulu dari popi popi itu yang kak om Mike sebutin tadi gue daikin popi itu popi Sofia bukan Kepal itu maafin mba popi oke mba popi Sofia mau gue nonton ya eh gue kenal kok entah udah punya pacaran udah punya anak udah punya anak oke terus jadi awalnya udah dulu tuh sempet ada pake daikas tuh nah yang ada daikas tuh disebutnya Godaikin eh dari popi dulu terus ke Godaikin nah popi gue daikin, terus abis itu DX oke, jangan ngomong popi apa gue daikin, nanti lo kalah ilmunya sama gue oke, pada intunya itu ya, pada intunya itu ya abis itu DX tuh, pelan-pelan, DX tuh mulai berkurang tuh part daikasnya tuh oke, part daikasnya berkurang tuh pelan-pelan kenapa, kenapa? mungkin ya kalau menurut saya pribadi, kan fokusnya untuk anak-anak kan ya mainan ini kan sebenarnya untuk anak-anak kan gitu, jadi untuk safety di kardusnya ada tulisan nggak sih, rekomendasi umur gitu? umur, umur saya ya nggak ada sih, nggak ada ya? nggak ada sih, gimana sih? biasanya ada gambar anak-anak kecil ini nih oh ini nih nih mau nggak, ini gambar anak-anak jangan sampai ketelen tapi biasanya dia ada tulisannya kok, oh kalau ini nggak ada ya udahlah oh ini nih nih, small part, not for children under 3 years ya oh jadi 3 tahun ke atas ya guys ya mainan ini dianjurkan untuk anak-anak dengan usia 3 tahun ke atas oke, terus, 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 lanjut lagi nah jadi, karena dulu banyak daikas tapi pelan-pelan cuma jadi plastik doang tuh karena mungkin untuk alisan safety ya makin kesini mungkin berbeda lah ya, generasinya udah beda gitu oke nah cuman makin kesini gimmicknya tuh terasa hambar gitu, pelan-pelan jadi hambar gitu cuman tapi lo kalau hambar ngapain lo beli sampai 46 bro? 46-46, dia punya dia sendiri yang bilang hambar ya kan? dia sendiri yang punya sampai 46 gini, walaupun hambar, walaupun bete dengan yang release-release ini namanya udah cinta mati, mau gimana lagi oh iya iya seperti omai cinta mati sama mazinger mau dibuktikan eh nggak salah ngomong lo dibuktikan gitu, maksudnya se-cinta mati itu saya sama super sentai mau se-bete apapun sama dia se-cinta mati itu pun padanya lo nonton semua film mereka ini apa nggak? eh beberapa serial ada, dulu mungkin pas masa-masa sekolah jadi saya mulai aktif lagi tuh pas kuliah oke cintanya tuh, sukanya tuh udah dari bocah gitu dari bocah oke, entry pointnya apa tetap? Power Ranger TV itu ya, LCTI itu dulu? iya, start offnya pasti dari Masking Warpain cuman seiring berjalannya waktu ngerasa Power Ranger gini ternyata pas kenal Super Sentai lebih suka Super Sentai-nya jadi oke, jadi lo, ternyata lo ngikutin tuh filmnya tuh, TV seriesnya lo ngikutin kan? ngikutin, ngikutin Bajakan Tolong lanjut, lanjut Hopingnya TV Asahi denger ya, jadi di Indonesia tayang TV Asahi, tolong fansmu banyak di Indonesia kan channel Instagram lah dibuka ya Yoi, kan ini ya di Restricted oh iya, sekalian ngasih tau buat perusahaan-perusahaan Jepang atau resensor-resensor Jepang boleh TV Asahi-nya di Indonesia dikembangin, dimasukin karena berapa banyak fansnya? fansnya berapa banyak? iya kasih tau, Fi ya kalo sekota Jakarta, sepuluhnya ada seriusan lo? banyak seriusan? walaupun start offnya dari Super Ranger guys, hei daripada kalian cuma masuk Indonesia dengan dibajak, mendingan kalian langsung resmiin bikin cabang di Indonesia yang resmi dan harganya murah atau gratisin di YouTube terus kalian ambil AdSense-nya daripada orang tetep ngebajak lo masukin resmi-resmi, orang ngebajak mendingan lo gratisin, lo ngambil AdSense-nya iya ga sih? Regen lock-nya aja dihilangin iya dong Regen lock-nya diapus iya dong, itu kan masalahnya kiprit lah ya buat apa sih dibiasahi toe dibiasahi toe, ya kan aaah kecil itu mah oke lanjut lagi oke jadi makin sini jenuh dengan gimmick-nya cuman apa, cuman gimmick gattainya doang artikulasi dan makin sini makin dikerja artikulasinya gattainya susah ga sih nih? gue sambil gattai ya, gue sambil ceritain nah jadi gattainya itu kan ya sekarang makin lama makin simpel kan gitu loh nah bagi saya sendiri sebagai yang ya veteran lah jatuhnya udah lama iiii sombong iya lama tua kan udah tua kan ini tua gitu iiii berat veteran bro lanjut ga nih? lanjut lanjut oke jadi merasa ya gitu-gitu aja gitu banyak tuh yang udah mulai ninggalin pelan-pelan karena udah bete aja udah jenuh gitu nah ternyata di tahun ini akhirnya doa-doa kami Farah Fansenta itu di ijabah cek di ijabah jadi dengan perlakuan seperti apa contohnya? nah jadi setelah hampir 45 tahun di tahun 46 iya nah ini saya tarik ke dalam ya iya sat ini dia muncul obat pelipur lara kami gitu oke jadi guys, kalo gua ngeliat secara sekilas masih sama beda desain tapi sama apa bedanya ini dengan 45 DX Sentai yang lain? silahkan V jadi di rilisan kali ini tuh jadi di rilisan kali ini tuh gak cuman mikirin gatai sama gimmick-gimmicknya segala macem ya jadi sekarang tuh DX Sentai tuh sekarang udah punya artikulasi oke oke di luar amerikanya sebagai daishujin 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 ini aja deh yang ini aja pake yang mecha yang satunya aja deh sok yang ini coba bikin posa makanya kalo bikin posa apa gitu nah coba dikit ini dari OMAX LING lagi? enggak guys ini artikulasi ada nih tuh satu iya kan? iya tapi sebelahnya mana aja gak ada mentok dia cuman mikirin gimmick untuk gatainya doang sama bahasa Jepang kalo transform doang tangan gak ada artikulasi ya guys ya iya apakah swivelnya bisa di... tidak bisa gak bisa apakah bahu tidak bisa apakah torse tidak bisa apakah lehernya tidak bisa gak bisa semua kan? kapi banget kan pinggang gak ada artikulasi hmm eee sikut gak ada artikulasi iya hanya di bagian pundak doang jadi hanya kayak robokop iya kayak mainan kenner jaman dulu ya iya hanya maka komodin untuk pas gatain doang dan ini juga pasti gini nabrak ya tuh maksudnya gak gak aerodinamis sebagai mainan untuk dimainin ya tapi kalo dari belakang sekilas kayak musuhnya Centurion ya setengah-setengah oh iya dia yang sepenggal-sepenggal tapi kita gak ngebahas itu ya intinya kita ngebahas artikulasi gak ada artikulasi sih sama sekali ini ada artikulasi mungkin untuk gatainya ya iya untuk berubahnya aja iya jadi bukan sebagai artikulasi figure secara jadi robot besarnya ya bukan sebagai jadi artikulasi top pun ada itu bukan main featurenya ini dapet part setangan gak misalkan yang satu lagi begini satu lagi begini satu lagi begini satu lagi megang atau semuanya selongsong aja enggak ada sama sekali oh my god enggak ada sama sekali oh my god apa yang terjadi dengan kamu oh my god hontoni hontoni beskak nah lanjut nah jadi bisa lanjut lagi nih ya lanjut 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 oke jadi setelah tahun ini jadi punya artikulasi nih oh my contoh nih kepala nih ya kepala nih kaku banget nih oke kayak abis setruk ya lehernya iya abis makan ini saat kambing kambing banget oke 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 udah mulai ada artikulasinya sekarang set nah tuh iya kan set angguk-angguk geleng-geleng oke bisa atas bawah kiri kanan bisa swivel kiri kanan ini gak? bisa gak bisa belum oke 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 belum ya bukan gak ya tapi udah ada ya setidaknya ya di bagian kepala ini udah ada swivel oke lanjut terus di bagian tangan juga kayak omek lagi kan cuman gini-gini doang nih ini kan tangan nih yoi nah gitu doang disininya gak ada engsel gak ada swivel nah kalau sekarang ini udah mulai ada nih set biasa gini-gini doang kan sekarang udah ada tuh swivel woi 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 ini gak bisa diputer nih gak bisa ini apakah yang gede ini bisa diputar ini satu mana tangannya nih digabung kesini sih digabung kesini sih oh oke oke kan bijingan kita coba pake yang ini ya kita coba pake yang ini iya udah gak apa-apa gak lepasin aja lah ini lepas dulu deh oke lepas dulu aja lah ini kan sama nih ini doang ini bisa diputer ya diputer bisa enggak gak bisa lo gak bisa gak bisa sama sekali terus kepalan tangan juga bisa nih bisa oh ini gak bisa guys kepalan tangan juga mati tuh gak bisa jadi ini cuma iya coba aja gak apa-apa pastinya sentenya kan banyak gimmicknya itu makanya banyak part-partnya gitu oke satu udah mulai agak laluasa ada engsel disini gak di sikut bisa dong ini yang bikin kita happy gitu untuk beli ini jauh banget ya perubahannya ya asli jauh jauh perubahannya jauh guys jauh walaupun mungkin belum sebanding sama SOC belum sebanding sama SOC SHF Figma atau Nendo atau misalkan Action Toys Articulated lah maksudnya kalau kita ngebahas kalau kita ngebahas ini sekilas ya gue mengartikan kalau kita ngebahas sekilas melalui sudut pandang Articulated Toys The Accentide ini masih banyak ketinggalannya tapi jika dibandingkan dengan perkembangan The Accentide selama 46 tahun ini lip banget ya lip lompatannya jauh banget way beyond way beyond banget ya way and beyond gak boleh tayang tuh filmnya tuh hmmm oke lanjut oke terus oke ini tangan tadi udah ya nah terus kita ke pinggang ke pinggang coba di cek bisa diputol gak? gak bisa lah ini orang dipotong di tengah sih iya kan bengkok coba yang ini ini bisa nih ini untuk keperluan transform ya? iya untuk keperluan berubah gak dicabut gak dicabut jangan dicabut pak pak jangan dicabut pak 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 lompat jangan dicabut pak beneran deh katanya nanti patah baru dipanggil jangan lompat oke 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 tes 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 ini artikulasi ini kalau disini ada nih bisa diputer ini oh my god bisa diputer oke coba dengan yang ini ya coba dengan yang ini coba dengan yang ini coba dengan yang ini yang itu yang gede dah bisa gak diputer gak liat dulu dong iya harusnya logikanya bisa ya karena ini terpisah disini ya guys ya logikanya bisa coba kita bengkokkan coba dengan yang coba dengan yang coba dengan itu ha 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 gue pasang lagi jadi guys tadi waktu gue bengkokin ini kan gue buter dia coba dengan pas di clipnya soalnya buternya ya kan nahannya disini gue iya sih tapi oke oke gue nggak bayang tandanya disini gak ada artikulasi tinggan gak ada mekanisme yang memungkinkan untuk memutar atau menjadikan sebuah titik artikulasi ya guys oke oke lanjut ya ini gue pasang dulu nih, langsung cepet, terus kaki nih kaki mungkin biar lebih ringan ini aja deh, kasihan bener-bener biar lebih ringan ini ya, ini ga ada nih kan jelas ga ada engselnya disini ga ada, ga ada, nah di the don't own itaijin sekarang ada, bisa maju mundur wow, swivelnya muter juga ada, dengkulnya, dengkulnya, dengkulnya lagi ya di lutut ya set set set, lapa kaki, jauh ya, jauh ya, makin banyak titik artikulasinya, jauh ya jadi sekarang mungkin ditambah, main feature nya bisa ditambahin gue nih sekarang mempositioningkan diri gue sebagai seorang kolektor antusias sentai atau super sentai yang 46 tahun itu, 45 tahun cekokin mainan yang begini, tiba-tiba di tahun ke 46 dikasih begini wah ini rasanya sih, lu kayak natal setiap hari atau kayak lebaran setiap hari ya kan, rasanya nih gitu, lu 46 tahun dapet beginian bro, tiba-tiba begini hampir mau setengah abad, baru berubah di 46 gokil sih, tapi buat temen-temen cokokin atau kolektor mainan lain atau mainan sensei ya apalagi SHF yang gila-gila artikulasi atau toys photography gitu kan, mungkin ngeliat ini gak ngerti nih biasa aja mungkin ya, tapi coba lu positioninkan diri lu sebagai anak-anak sentai yang tergila-gila dengan sentai dan lu kalo liat filmnya kan mereka kan berantemnya gila-gilaan tuh kan yang lompat-lompat, meledak-meledak, asep segala macam, mainannya begini gitu ternyata dapet begini, wah ini happy banget sih banget, banget, setelah maksudnya hoping, maksudnya anak kecil pun berharap juga bisa di transport, mungkin juga karena perubahan generasi juga ya gitu loh, jadi bener gak lu kan ngomong anak kecil ya, bener gak ini sih ini dibikin begini karena anaknya si owner ini bukan owner sih, jadi desainer mainannya dari Flex cerita, cerita, cerita nah jadi pas mereka lagi masih mikirin untuk Don't Only Taichi nya sendiri oke awalnya tuh mau dibikin CGI, mau dibikin CGI aja nih mecha nya nih gak perlu shoot actor, jadi yaudah CGI aja terus robotnya ya standar gini aja gitu oke nah pada suatu hari, anak si desainer nih komen ke bapaknya oke jadi dia punya DX Sentai yang sebelumnya, Jura Gaon jadi dia pengen nyobain nge-pose ini tuh, nge-pose si mecha nya itu mainannya DX nya itu kok gak bisa, gak seperti itu Jura Gaon Jura Gaon Jura Gaon Jura Gaon tuh kayak gini nah, gitu oh iya iya gambarnya ada di atas oke jadi dia nyobain tuh posenya kayak di serialnya bisa gak sih gitu coba-coba gak bisa, nah dia tuh ngomong ke bapaknya si desainer ini bisa gak dibikinin ini, ada artikalsing nya dong gitu oke nah makanya tuh, setelah itu brainstorming segala macam makanya mecha, main mecha nya sendiri pun baru rilis di episode 12 main mecha nya ini? iya, baru rilis di episode 12 sebelum-sebelumnya muncul tuh baru ini doang nih yang mecha bridging yang buat bridging nya ini iya, yang baru muncul ini doang nih selama 12 episode sebelumnya cuma ini doang nah di episode 12 ini baru muncul mungkin karena oke ada masa brainstorming, development segala macam agak lama oke cuman yang hasilnya worth it sih emang oh my god iya ini kalo ngeliat begini ya hasilnya bagus sih iya maksudnya bukan secara desain ya mungkin gua sih gak usah Dutfi jelasin gua udah yakin nih filmnya robotnya di film di Super Sentai nya sama mainannya pasti lebih proporsi di filmnya jauh kan iya ya karena di Sentai itu biasanya kalo yang gua belajar, yang gua liat dari Zyuranger itu mereka lebih kalo di film itu mereka dibikin proporsi buat shoot actor di dalemnya kan kalo ini mereka masih mikirin cara Gatai nya terus bending point nya terus masukin pen nya biar gak patah gimana ya iya proporsionalnya jadi di kolbanin iya kan proporsionalnya jadi di kolbanin siap siap jadi ya seperti itulah makanya sekarang menjadi angin segar buat yang para fans Super Sentai itu akhirnya mecha kita mainan mecha kita punya artikulasinya gitu oke oke jadi terlebih ada kurangnya ya ini menamanya juga baru mulai kan gitu loh baru baru ada nih gitu ya semoga di kemudian harinya bakal ada improve improve baru lagi gitu mantep sih yang ini harganya berapa ya sejak sejak dia berubah jadi begini nih guys eh V sejak dia punya artikulasi sama yang sebelum-sebelumnya harganya terkesan sama atau memang ada peningkatan signifikan? ada peningkatan sih naik sekitar 2.000 yenan lah kalo misalnya untuk 1 DX nya ya oke belum yang digabung berk semuanya misalnya main metanya doang kalo dulu mungkin sekitar 6.000-7.000 yen oke nah sekarang tuh yang rilisan ini harga retailnya itu sekitar 9.000 yen ke atas lah 9.000 yen ke atas kurang lebih ya masih sejutaan lebih lah ya sejutaan lah menurut lo worth it gak penambahan harga 2.000 yen untuk mendapatkan artikulasi seperti ini? worth it banget banget ya banget setelah ya maksudnya kan ada biaya development kan R&D nya gitu iya 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 Robert Donny enggak R&D Robert Donny bisa ada N nya dong Robert & Donny dong jadinya Robert & Donny Robert & Donny 2 orang dong iya kayak Cristianto dan Wibowo hahaha 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 jadi kedepannya DX Sentai udah gak seperti ini lagi? akan seperti ini terus? hopping nya ya hopping nya kita ya maksudnya saat ini belum ada ternyata di ternyata di song sekali ini doang hahaha hahaha enggak tapi ngeliat-ngeliat penjualannya terus dapet wording juga kemarin kita hopping sih next nya bakal selanjutnya bakal kayak gini terlalu sih kalo kualitas plastik sama? kualitas plastik sama tebel tebel tapi kalo misal kita angkat pegang tuh ringan iya ini berasa sih guys sama kayak apa ya iya lu kalo tau DXNX jaman dulu kayak DX Belt ya kurang lebih begini juga bahan ya sama kayak pestol-pestolan Power Ranger iya kan ya memang plastik tebel dan anti rusak sih ini mau dibanting maaf-maaf nih kalo misalkan sengaja jatoh pun ini gak bakalan gak bakalan terusak dan gak akan paint chip karena warnanya warna-warnanya warna-warna warna plastik iya warna pigment bukan warna yang dicat ya ada yang dicat tapi yang gak banyak misalkan ini dicat iya kan sebagian lah gitu loh iya iya sebagian kalo mau beli ini sekarang dimana? karena dimana-mana kan abis iya iya dimana coba? oh iya satu kalo mau yang mau PO-PO silahkan ke Chess Hobby Toys Chess Hobby Toys Chess Hobby Toys marketing selundupan ini marketing selundupan aja dulu tipis-tipis iya 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 Chess Hobby Toys mantap aku cinta Chess Hobby Toys Chess Hobby Toys Chess Hobby Toys ada di deskripsi di bawah ini ya iya 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 eh gua mau ternyata jadi silahkan buat temen-temen yang pengen langsung hubungin Chess Hobby Toys terus buat temen-temen pecinta Power Ranger dan Sentai dan Super Sentai nih gimana tangkapan temen-temen mengenai barang yang satu ini ini kan udah punya artikulasi nih apakah kalian iya 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 tetep guys maksud gua gini gua mau nanya ke temen-temen apa komunitas dulu nih mereka tuh selalu ada pro kontra ah kalo udah ada artikulasi itu udah bukan Sentai lagi iya ada aja kan yang jebelin gitu kan nah iya iya lu tuh tipikal yang mendukung mainan ini berkembang menjadi lebih baik dengan artikulasi atau tidak atau memang kayak inilah transformer itu harus transform kalo enggak bukan transformer padahal license-nya Hasbro sama Takara gitu kan nah orang-orang seperti itu ada aja terus apakah di DX Sentai ada juga kalo ada pemikiran-pemikiran seperti itu ya silahkan silahkan tuangin suaranya berupa komen di bawah ini ya kita akan coba debat ya kita akan coba jawabin ini bukan Sentai ini Sentai gitu atau lu kenai gitu kan bolu nangkep bolu nangkep ih 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 oke 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 bolu nangkep saya apa lagi Vi yang mau disampaikan Vi tadi lu nanya apa kira-kira Hasbro jangan bikin yang versi artikulasi seperti ini karena kan keluar dari Hasbro sama.Andai biasanya versi mana tungguh 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 koh tiba-tiba ke Hasbro ada apaan nih seperti Power Rangers iya tadi gua ngomong Power Rangers ya bilang jangan jangan né apa sih gua Kira-kira nih, nanti si Astro bakalan bikin yang seperti itu juga atau tetep dengan sistem mekanikannya mereka Astro sama Bandai bukannya kerja sama ya, kalo yang untuk Amerikanya dia tinggal pake robotnya Kan udah, kan robotnya sama, kan moldingnya sama, tinggal pinjem doang gak dicat? Dulu iya, what the fuck? Dulu iya, why isa stupid men, why isa stupid, RnD ulang, bayar ulang lagi Gini, mau saya ceritain lagi ga nih? Boleh dong Jadi dulu bandai, maksudnya moldnya tuh diambil dari bandai langsung Terus, dulu masih pake bandai juga, ada bandai Amerika Iya, dulu ada, nah dulu ada bandai Jepang ada bandai Amerika kan yang lama Iya, gua tau logonya, logo ada yang kabar orang begininya Iya, itu versi lama tuh Nah, cuman semenjak yang, kalo di Jepang versinya Bokenjer, di Amerika tuh Operation Overdrive Nah itu, jadi kalo misalnya versi Jepang itu lebih gede tuh ukurannya, lebih kokoh lah Nah, cuman untuk versi US nya sendiri, justru makin kecil dan detailnya makin sedikit Berubah, moldnya berubah, beda, bentuknya kurang lebih sama, cuman dibikin lebih, lebih mau Atau begini deh, si Mega Ranger Mega Ranger tuh sama, versi Jepang sama versi Amerika sama, moldingannya sama Lama Beda di box nya doang, mungkin beda di fitur Sama kayak Godaikin, Godaikin US sama Godaikin Jepang sama, beda box doang ya kan, sama beda text doang Udah Nah, begitu udah pindah ke Hasbro, Hasbro udah bikin molding yang baru lagi Yang lebih simple, lebih Oh sekarang udah bukan Bandai Amerika ya, sekarang Hasbro ya Gak kan, jadi toilet sensor nya sekarang yang production di Hasbro Oh, maksudnya mereka mungkin Dari Hasbro nya sendiri emang, yaudah gue bikin sendiri, gue ga perlu Bandai lagi Karena kan di Amerika juga lumayan tetap, kayak pesor-pesoran Ya ujungnya, ujungnya musik orange Ya, ujungnya Diciri Apa juga untuk main anak orang orang ya, yang musik Jepang dan Jepang Amerika Semua mainan termasuk MP01, MP01 udah 20 tahun lalu ya MP01 yang Amerika punya, smokestang nya tuh pendek Karena takut anak kecil kecolok, yang Amerika, yang Jepang itu panjang Ya, sekarang kalo lu pendek kan cemen ya, masa smokestang sesendi dok Kontet Iya, iya Dan ada satu alasan lagi, ngejar budget nya mereka Jadi ternyata di Amerika sendiri tuh untuk spending beli mainan tidak se-extrem di Jepang Jadi itu mengurangi cost penjual, mengurangi cost di produknya sendiri Jadi beberapa gimmick dikurangin, beberapa detail nya dikurangin Jadi untuk bisa masuk ke pasar Amerika, mereka harus berkorban disitu Cuman makin kesini, itu pas di Bandai ya, habis itu ke Hasbro Walaupun lebih kecil dan lebih simple, cuman secara detail udah lebih baik sih di Hasbro Ini udah di segmented lagi sebenernya, kalo yang di kanak-kanak ya ga selain itu Kalo 3, itu Denomega Zord, Zord Ascension Project Zord Ascension Project, jadi... Jadi gitu aja guys, Coffee Shop Talk episode kali ini kita ngebahas The X secara keseluruhan Maksudnya biar temen-temen tau, ada loh komunitas-komunitasnya dan ada loh mainannya Dan ini loh perkembangan mainannya Terus, mau ngingetin temen-temen, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share Terus... Belanja di Cez Hobby Toys Iya, kalo mau beli di Cez Hobby Toys ya, yang punya-nya baik, ganteng, bercak aja Terus... Muka jadul, ya Cetakan lama Cetakan lama Mukanya lama banget, asli Mukanya muka vintage Tapi jangan terkecoh dengan muka vintage-nya, barangnya ga semuanya vintage, ya kan Oke, jadi gitu aja dulu, gua mau ikon aja terakhir dari Isekai sama Lutfi Kusuma Dari Kotak Coklat Dari Kotak Coklat Dari Kotak Coklat di episode kali ini Thank you buat temen-temen yang nonton dan thank you supportnya Karena per hari ini Isekai udah tembus 1000 subscribe Wuuuuh Semua berkat temen-temen tercinta ya Thank you, peace out Sub indo by broth3rmax